Berbicara tentang kontak bahasa, sebenarnya para ahli ada dispute, ada banyak perbedaan bagaimana mendefinisikan kontak bahasa dan juga akibat atau efek dari terjadinya kontak ketersindungan antara satu bahasa dan bahasa yang lain dan tentunya biasanya kasus kontak bahasa atau kontak induced changes itu terjadi di masyarakat yang tidak hanya bilingual melainkan masyarakat yang multilingual. Pertama kita coba kaji dulu definisi yang dipaparkan oleh dua ahli yang pertama yang dipaparkan oleh Thomason. Thomason membedakan atau mendefinisikan bahwa saya kontak bahasa dan perubahan bahasa itu ialah perubahan yang terjadi karena terjadi pergeseran bahasa yaitu bahasa yang A ditinggalkan tanpa adanya bahasa yang A itu tidak mengalami proses lexical atau interference features dari bahasa yang lebih dominan. Melainkan bahasa tersebut hanya ditinggal saja dikarenakan salah satunya adalah tidak adanya penutur atau penutur merasa bahasa tersebut sudah tidak memiliki prestise lagi. Jadi perubahan yang terjadi tanpa adanya interference features. Sedangkan definisi yang kedua yaitu perubahan karena adanya interference features. Bahasa A itu banyak mengalami perubahan baik di aspek fonologis maupun di aspek fonitis. Begitu juga di level selanjutnya di level pragmatik dan sebagainya itu karena adanya burrowing. Adanya pressure tekanan dari bahasa lain yang lebih dominan. Sedangkan yang ketiga, adanya kontak bahasa dan perubahan bahasa itu karena inovasi penuturnya. Ada misalnya di salah satu komunitas bahasa yang merasa bahasanya inferior dilihat dari konteks kekinian terkesan bahasanya mungkin inferior maka penuturnya banyak melakukan inovasi-inovasi meminjam gaya bahasa dari bahasa yang lain sehingga bahasa yang digunakan dalam komunitas bahasa tersebut banyak terpengaruhi dan akhirnya berubah. Dan itu yang dimaksud dengan perubahan yang terjadi karena memang penuturnya ingin berbeda. Banyak yang ingin berbeda dari cara mereka berbahasa. Karena bahasa menunjukkan prestise. Kemudian definisi yang kedua saya ambilkan dari matras dan sakle. Matras dan sakle itu membedakan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah contact and change dari bahasa. perubahan bahasa karena kontak bahasa itu pertama karena pertama yalah dengan matter change yaitu perubahan bahasa karena terjadi replikasi materi morfologis dan fonologis dari bahasa sumber. Kemudian yang kedua adalah matter change yaitu replikasi organisasi dan distribusi pemetaan tata bahasa atau aspek semantik tanpa bentuk fonologis dari bahasa sumber. Jadi kalau melibatkan aspek morfologis dan fonologis maka perubahan tersebut disebut dengan matter change. sedangkan distingsi yang berikutnya adalah pattern change tanpa melibatkan perubahan fonologis. Namun disitu ada aspek semantik, organisasi, pemetaan tata bahasa dan sebagainya. Kemudian saya akan mulai masuk secara spesifik pada setting kajian saya pagi hari ini yang diambil dari pengalaman saya, riset pengalaman saya ketika menjadi intern research student di sebuah research group di mana saya studi dulu di repot di Belanda itu. Ada namanya language in contact research group yang fokus kajiannya adalah kajian kontak bahasa. Berikut saya tampilkan peta di mana populasi Jawa banyak tinggal di Suriname. Terdapat di, ada di tiga atau empat kota yaitu di Paramaribo, Suriname itu ibu kotanya adalah Paramaribo, The Capital City-nya, kemudian ada Kamenwine, kemudian ada Wanika, dan di sini distrik ini masuk ke distrik para ya. Dan ini yang kecil ini Paramaribo, ibu kota yang cukup kecil. Di empat tempat ini, disanalah komunitas Jawa tinggal. Dan tentu saja secara sosiolimistik mengalami tekanan-tekanan dari bahasa-bahasa dominan. Apa saja bahasa dominan di Suriname, atau bahasa lain yang lebih dominan daripada bahasa Jawa di Suriname? Ya, setelah slide ini akan muncul statistiknya. Saya paparkan kemudian facts and figures. Fakta populasi Jawa dan bahasanya di Suriname. Awal mula, bagaimana sih orang Jawa dan tentu saja komunitas dan bahasa budayanya itu sampai tembus atau pindah ke Suriname itu berawal dari sekitar 32 buruk kerja yang dibawa oleh pemerintah India Belanda di akhir 1800-an sampai medius 1900-an untuk menjadi labor pekerja atau buruk di pertanian. Khususnya di pertanian tebu yang disini-sini. Perkebunan tebu, maaf. Kemudian sampai pada tahun 1954, ada sekitar 8.500 buruk yang kembali ke Indonesia. Jadi setelah kontraknya selesai dan juga setelah kemerdekaan, maka ada beberapa sejumlah buruk kembali ke Indonesia. Namun, sampai 1986 tentu saja dari masa 1800 akhir sampai medius 1900 tentu saja mereka melahirkan generasi ke-1 atau ke-2. Sehingga populasinya sampai tahun 1986 itu menjadi 60.000 orang. Jadi hampir dua kali lipat setelah setengah abad orsan. Kemudian, jadi sampai 2004, populasi orang Jawa itu 15% dari total populasi di Suriname. dan berdasarkan sensus 2004 itu yang saya ambil dari Yakpoen Maskan, itu bahasa Jawa merupakan bahasa yang terbesar, yang ke-6 yang digunakan di rumah. Jadi ketika dia menduduki posisi yang ke-6, menurut saya, kita tahu di situ ada bahasa-bahasa lain yang lebih dominan. Kenapa kalau dia menjadi bahasa yang ke-6? Karena even pada level domestik atau bahasa yang digunakan dalam keluarga itu, bahasa Jawa kalah dominasi. ya, dalam Vilarius itu dikatakan bahasa Jawa akhirnya mau tidak mau mengalah. Mengalah, bukan mengalah, kalah dominasi. Dari bahasa Belanda khususnya. 11% melalui sensus yang sama, 11% menganggap, dari total populasi menganggap bahasa Jawa itu, dianggap sebagai L1 atau L2 mereka. Jadi dari total 15% ini, ada sekitar 4 atau 3% yang tidak, not even menganggap bahasa Jawa itu sebagai L1 atau L2 mereka. dari populasi orang Jawa. Jadi mereka sudah di sekitar 3 atau 4% sudah menganggap, mengaderingkan bahasa Jawa. Tidak muncul, mohon maaf. Ini dia persentase penggunaan bahasa di Srinama. Tentu saja bahasa Belanda sebagai bahasa resmi menempat di peringkat pertama. Kemudian ada serana. Serana ini sebagai informasi ialah Creolized Pijin. Atau bahasa Pijin yang sudah menjadi stabil, sehingga dia disebut sebagai Creol. Dan sekarang menjadi New Moa Franka. Masyarakat Suriname. Kemudian ada Sarnami versi. Ini adalah Creol yang dibawa oleh masyarakat yang berasal dari etnik India. Kemudian bahasa Jawa sendiri. Itu hanya berkisar 5,6% dari total penggunaan. Kemudian ada namanya bahasa Marun. Ini juga Creol ya awalnya. Yaitu bahasa Diuka. Contohnya adalah bahasa Diuka. Tanpa L2 itu tidak ada yang digunakan. Jadi selalu menggunakan, melaporkan menggunakan L2 ya. Di dalam interaksi dengan sosial. Tapi di dalam masyarakat tidak menggunakan L2. Yang digunakan adalah bahasa Belanda atau L1. Tak diketahui dan sebagainya ini. Datanya mohon maaf tidak dapat saya display. Apa kira-kira perubahan yang bisa kita tracking sampai saat ini? Ada banyak sebenarnya penelitian yang dilakukan oleh saya, Sophie, kemudian ada Sophie Villarius, kemudian ada Sophie Yanko. Meskipun tidak membahas spesifik bahasa Jawa. Saya, Sophie, kemudian ada Lestiono. Meskipun dia fokus pada motion verb. Kajian itu banyak menunjukkan atau men-trace back adanya perubahan dari bahasa Jawa di penutur baseline yang ada di Indonesia dengan heritage speaker yang ada di sana, di Suriname. Yang saya contohkan pagi hari ini yaitu perubahan pada realisasi fonetis misalnya. Biasanya dalam bahasa kita, bahasa Jawa di baseline di Indonesia ini, itu merealisasikan alveolar nasal meskipun diawali dengan kuruf vokal, itu tetap menggunakan alveolar nasal, tidak berubah menjadi dari N, suara N misalnya adalah tawon, tidak berubah menjadi nasarvelar, yaitu menjadi tawon misalnya. Akan tetapi, beberapa penutur di banyak data yang saya dapatkan, data ini saya ambil dari sebagian data yang kami dapat, yaitu sekitar, tersedia sekitar 70 data rekaman, ini kami ambilkan hanya 15 data rekaman, karena yang didapat oleh Vilerius di hasil feedback yang terakhir itu tidak sempat kami coding, atau saya tidak memiliki akses untuk meng-coding, itu menunjukkan adanya perbedaan. Semoga ini bisa didengar oleh para peserta webinar kali ini. Jadi, itu contoh kata yang kami ambil, yaitu bolongan. Ini baseline participant, dia tetap mengatakan atau menggunakan realisasi alveolar nasal itu sebagai alveolar nasal. sedangkan, data kami dari Surinamis Javanis, orang Jawa yang ada di sana, dan menggunakan penutur bahasa yang ada di Surinam itu, dia mengatakan seperti ini. Ya, mungkin dapat disimak tadi. Instead of saying, bolongan, dia cenderung mengatakan bolongan. Dan, tidak hanya dalam konteks bolongan, ada berapa kata yang kami temukan, atau dalam setting okur vokal dan velar, maka realisasinya selalu menggunakan velar nasal, tidak velar nasal. Hal itu, ketika kita lihat dari skenario kontak setting, ternyata banyak menerima pengaruh dari bahasa seranam tomo, yaitu bahasa kreol yang menjadi lima franka di masyarakat Surinam, di mana biasanya mereka, ketika ada konstruksi vokal nasal alveolar, itu memang, baik itu vokal non-nasal, maupun vokal nasal, itu pasti akan, endingnya akan menjadi nasal velar. Kemudian, contoh yang kedua, in second Pak Muftar, ada perubahan realisasi fonetis yang kedua, yaitu pada, contoh retroflex, kalau kita, untuk merealisasikan, the sound, the sound itu retroflex, lidah kita tekuk, dan menyentuh langit-langit, kalau bahasa kita, langit-langit dinding di mulut kita. Sedangkan di Surinamis Javanis, realisasi dari retroflex itu, nanti di sanggah bahwasannya, bahkan itu bukannya tidak, bukan berarti mengalami pengaruh, karena sakingnya menjadi lutur perbedaan itu, maka ini dihapus dari sistem ortografi, apa namanya, bahasa Suriname yang resmi di sana, bahasa Jawa Suriname yang resmi di sana. Jadi contohnya ini, kalau kita mengatakan realisasi dari the sound itu selalu retroflex, kodok, kodok, retroflex. Sedangkan data kami, kodok, banyak, 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 dari pada, dan itu, dari seluruh, kasus yang muncul dalam data kami, itu jumlahnya, 33 persen, Surinamis Javanis, memunculkan tuturan semacam itu, realisasi retroflex menjadi dental, sedangkan penutur Jawa baseline tidak ada sama sekali, artinya berbeda sekali ya, meskipun, meskipun ada sekitar 67 persen yang masih menggunakan retroflex. Apa kira-kira penyebabnya ini? Ya, nanti akan saya coba sampaikan. Ya, begini, namun ahli ortografi menghilangkan secara resmi, karena saking pudarnya. Jadi, perubahan ini, kalau kita traceback, ternyata, nampaknya terjadi sudah cukup lama. Sudah cukup lama, mungkin, second, or even third generation, di generasi yang berdua. kemungkinan dipengaruhi oleh bahasa Belanda dan seranan, yaitu konsonan retroflex, resusunan retroflex tidak dibedakan. Jadi, ada pengaruh dari bahasa Belanda, dan juga bahasa seranan, dan buktinya, yaitu ahli ortografi bahasa Jawa resmi di sana, menghilangkan perbedaan antara retroflex dan dental. Sehingga, tidak ada perbedaan. Jadi, secara ortografis itu sama. Kalau di bahasa Belanda, memang tidak ada perbedaan juga ternyata, sebagaimana ini yang saya sampaikan di dalam Vilarius dari 17 yang lalu. Kesimpulannya, ini kesimpulan awal, karena masih banyak aspek lain, misalnya aspek marketness, misalnya pemarkam misalnya. Banyak dalam konteks integrasi antara bahasa Jawa dengan bahasa Belanda. Misalnya pemarkah definitif, apa? Definit marker, pemarkah definitif, yaitu E, buku W, Wong E, the person, the book. Dalam beberapa data kami, banyak kasus sebenarnya, mereka mengintegrasikan pemarkah definitif E dengan loanword dari bahasa Belanda. Misalnya, misalnya di, karena elicitation kit yang kami gunakan untuk melakukan data ini berupa frog story, di mana di situ ada gambar burung hantu. Jadi, bahasa Belandanya adalah an L. L itu berarti burung hantu. Tapi kemudian dia menampelkan, menambahkan pemarkah definitif, yaitu LA, the owl. Kemudian ada beberapa contoh yang tidak, memang sengaja saya tidak paparkan di sini, terutama integrasi pemarkah pemarkah dari bahasa Belanda ke dalam bahasa, dengan bahasa Jawa. Karena keterbatasan itu. Kesimpulan awal kami akhirnya adalah, bahasa Jawa Surinam, setidaknya sampai saat ini, kalau dipandang dari kontak induced change, itu masuk dalam kategori telah mengalami proses yang namanya kontak induced change, kategori matter change, kalau ini, kalau saya boleh menjam istilahnya matras sama satu tadi, kemudian, skenario kontak induced change sejauh ini, hanya terbatas, bagian besar hanya terbatas pada penggunaan kata pinjaman dari bahasa Belanda dan serangan serangan tono. Meskipun, juga ada apa namanya, perubahan realisasi fonetis yang saya paparkan tadi. Meskipun, sekali lagi, temuan yang tadi, realisasi fonetis, perlu dikaji lebih dalam dengan melibatkan data yang lebih kaya. Kemudian, kami membaca, saya dan beberapa peneliti yang interesnya pada kajian kontak bahasa ini, di Suriname, bahasa Jawa di Suriname ini, melihat ada indikator bahwasanya bahasa Jawa ini akan menuju ke sebuah perubahan yang lebih radikal. Atau bahkan, semoga tidak ya, meskipun, apa namanya, bahasa Jawa di situ. Tapi, kita tetap merasa itu adalah hazanah budaya kita, bahasa Jawa. Semoga tidak terjadi pergeseran, shift, sehingga nantinya menjadi daim. Apa indikatornya itu? Pertama, adanya banyak jeda. Jadi, banyak jeda ketika mereka diwita untuk menarasikan berdasarkan illustration kit yang kita berikan pada mereka untuk menarasikan. Itu banyak jedanya. Kemudian, adanya banyak borrowing, kemudian pengulang leksan. Dan ini, mungkin kesimpulan awalnya adalah melunjukkan mulai lunturnya profisiensi kemahiran berbahasa Jawa mereka. Language attrition sudah mulai hilang, mulai luntur. Jika hal ini terus berlanjut, sekarang sudah sampai pada generasi yang kelima atau enam, mungkin generasi ketujuh, the younger generation akan mengalami atau bahasa Jawa pada generasi mereka akan mengalami yang namanya dying language di sana. Kemudian, karena data kami diambil dari peserta yang rata-rata usianya memang 60-an, harapan kami kala itu adalah kami pengen data yang genuin, yang naturalis dan juga speakernya adalah yang the most isolated. Jadi, kita tahu ketika 60-an mungkin sudah tidak beratis di luar dan sehingga bahasanya mungkin lebih terjaga, maintenance-nya ada. Namun, ternyata ya, ternyata di situ tetap terjadi yang namanya fenomena realisasi kualitas yang berbeda dan growing ternyata masih ada. Menarik, kemudian, untuk dikaji lebih mendalam dengan melibatkan participant yang usianya lebih rendah atau younger generation yaitu berarti generasi yang ke-6 atau yang ke-7. Sehingga kita bisa melihat apakah ini semakin generasinya semakin bertambah generasi ke-6 selanjutnya, apakah benar dying language itu dikarenakan karena adanya internal faktor yaitu memang kemampuan bahasanya itu sudah tidak bahasa sudah tidak menarik lagi bahasa Jawa bagi mereka sehingga boleh mudah atau karena pengaruh sosial yang lebih bermain. Jadi, itu menurut saya dan presentasi hari ini saya cukupkan sampai di sini Bapak saya kembalikan kepada Pak Muta. Terima kasih. Assalamualaikum terima kasih.